Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Salatu Wasalam Alaika Wal-Ali Aya Khairul Anam Rabbum Karim Wa Antadhu Khulqin Azim Fashfa'lana Fashfa'lana Indal Karim Ya Ayyuhal Ghothu Salamullahu Alaika Rabbini Fi Idnillah Wangzur ilayya Sayyidi Fi Nadhra Muswilatililhadratil Aliyah Amma Ba'du Dengan memohon Hidayah Mom and Kids Festival Tahun 2024 Kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut Satu, pembukaan Dua, penghormatan kepada beliau Rasulullah SAW Dengan mukaddimah salawat wahidiyah Tiga, sambutan Empat, pengumuman nominasi tiga terbaik Lima, penutup Hadirin hadirat, para peserta dan pemirsa live streaming yang kami muliakan Marilah Acara ini kita buka dengan bacaan Ummul Kitab Sambil menghayati arti dan maknanya Terutama sampai pada ayat Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas shiratul mustaqim Hanya kepadamu ya Allah Kami mengabdikan diri Dan hanya kepadamu ya Allah Kami mohon pertolongan Tunjukilah kami pada jalan yang lurus Mari hadirin hadirat Al-Fatiha Terima kasih Kita lanjutkan pada acara kedua Penghormatan kepada beliau Rasulullah SAW Dengan mukaddimah salawat wahidiyah Yang akan dipimpin oleh Bapak Mustaman Sarjanah Pendidikan Kepadanya disilahkan Bapak Mustaman Sarjanah Pendidikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Maaf Bagi hadirin hadirat Para peserta dan para pemirsa live streaming Yang belum mengenal Atau belum hafal salawat wahidiyah Kami mohon membaca Diulang-ulang sampai selesainya acara ini Atau membaca salawat yang biasa dibacanya Yang penting Mari penghormatan ini Kita laksanakan bersama-sama Dengan penuh rasa ta'dim dan mahabbah Serta dijiwai lillah billah Lil rasul bil rasul Lil ghaus bil ghaus Mari hadirin hadirat Al-Fatiha Al-Fatiha Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Salli wa sallim mabarik Ala sayyidina muhammadin Wa ala ali sayyidina muhammadin Allahumma ya wahidu ya ahad Ya wajidu ya jawad Sallallahu alaihi wa sallam Wa tamama ma'arifatika ya Allah Wa tamama mahabbatika ya Allah Wa tamama ridwanika ya Allah Wa salli wa sallim babarik alaihi wa ala alihi wa sahbihi Adadama ahadobihi ilmuka wa ahsahu kitabu Birahmatika ya arhamarrohimin Walhamdulillahi rabbil alamin Ya syafi' al-khalqi salatu wa salam Alaika nura al-khalqi hadiya al-anam Wa aslahu wa ruxahu adhrikni Faqadhu al-lamtu abadhu wa rabbini Wa laysa liya sayyidi siwaka Fainda ruddakundu shakhsan halika Ya syafi' al-khalqi salatu wa salam Alaika nura al-khalqi hadiya al-anam Wa aslahu wa ruxahu adhrikni Faqadhu alamtu abadhu wa rabbini Wa laysa liya sayyidi siwaka Fainda ruddakundu shakhsan halika Ya sayyidi ya rasulallah 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 Ya Sayyidi Ya Rasulullah Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa anggur ilaiya Sayyidi Binadrah Musilatin Lilhadratil Aliyah Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa anggur ilaiya Sayyidi Binadrah Musilatin Lilhadratil Aliyah Ya Ayyuhal Ghawthu Salamullah Alaika Rabbini Biiznillah Wa anggur ilaiya Sayyidi Binadrah Musilatin Lilhadratil Aliyah Ya Shafi'al Ghawthu Habiballahi Salatuhu Alaika Mu'asalamihi Dallat wa dallat hilati fi baldatih Ya Shafi'al Ghawthu Ya Shafi'al Ghawthu Habiballahi Salatuhu Alaika Mu'asalamihi Dallat wa dallat hilati fi baldatih Khiddiyadi Ya Sayyidi Wa Al-Ummati Ya Sayyidi Ya Rasulallah 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 Ya Rabbana Allahumma Salli Sallimi Ala Muhammadin Shafi'il Umami Wa Al-Ali Waj'alil Anama Musri'in Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Rabbana Allahumma Salli Sallimi Ala Muhammadin Shafi'il Umami Wa Al-Ali Waj'alil Anama Musri'in Bil Wahidi Ya Dili Rabbil Alamin Ya Rabbana Ya Rabbana Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rabbana Farrif Wa Alif Bainana Ya Rabbana Allahumma Barik Fima Khalakta Wahadihil Belda Ya Allah Wa Fihadihil Mujahadah Ya Allah Allahumma Barik Fima Khalakta Wahadihil Belda Ya Allah Wa Fihadihil Mujahadah Ya Allah Allahumma Barik Fima Khalakta Wahadihil Belda Ya Allah Allahumma Barik Fima Khalakta Wahadihil Belda Ya Allah Wa Fihadihil Mujahadah Ya Allah Allahumma Barik Fima Khalakta Wahadihil Belda Ya Allah Wa Fihadihil Mujahadah Ya Allah Allahumma Barik Fima Khalakta Wahadihil Belda Ya Allah Wa Fihadihil Mujahadah Ya Allah Allahumma Barik Fima Khalakta Wahadihil Belda Ya Allah Wa Fihadihil Mujahadah Ya Allah Istirah Al-Fatiha Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Allahumma bihaq ismikal a'dam Wabijahi Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wabibarakatihau Tihadazaman Wa'awanihi Wasairi awliyaika Ya Allah Ya Allah Ya Allah Radiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaq ismikal a'dam Wabijahi Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wabibarakatihau Tihadazaman Wa'awanihi Wasairi awliyaika Ya Allah Ya Allah Ya Allah Radiyallahu ta'ala anhum Allahumma bihaq ismikal a'dam Wabijahi Sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam Wabibarakatihau Tihadazaman Wa'awanihi Wasairi awliyaika Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Radiyallahu ta'ala anhum Baligh jami'al alamin Nida'ana hadah Wajjal fihi ta'athirun balik Baligh jami'al alamin Nida'ana hadah Wajjal fihi ta'athirun balighu Baligh jami'al alamin Nida'ana hadah Wajjal fihi ta'athirun balighu Fa'inna ka'ala kulli shay'im qadir Wa bil'ijabati jadir Fa'inna ka'ala kulli shay'im qadir Wa bil'ijabati jadir Fa'inna ka'ala kulli shay'im qadir Wa bil'ijabati jadir Fa'inna ka'ala Al-Fatiha Segala salah dan khilaf Mohon maaf yang besar-besarnya Wabillahi taufiq wal hidayah Amin rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Asyafa'ah wadarbiya Wa minal gawfi radiyallahu an An-nadurah wal barokah wal karamah Wassalamualaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Kepada Bapak Mustaman Sarjanah Pendidikan Imam Muqtdimah Salawat Wahidiyah Disampaikan terima kasih Dengan iringan doa Jazakumullahu khairati Wasa'adati dunya wal akhirah Amin Bersambung pada acara ketiga Sambutan Dalam hal ini Akan disampaikan oleh Ibu Asmi Nasihah Magister Syariah Kepadanya Disilahkan Kepada Bapak Mustaman Assalamualaikum Waalaikunna Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Al-Mukarromin wal-Mukarromat para alim ulama Wabil khusus Al-Mukarrom Romwagai Haji Dr. Andesam Zulhuda Ketua Majlis Tahkin Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Jumbang yang kami muliakan Al-Mukarrom Romwagai Haji Ahmad Masruh Ihsan Mahin Majlis Terhukum Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah yang kami muliakan Al-Mukarromah Ibu Nyehajah Dr. Andesam Zulhuda Farihah Serta seluruh peserta live streaming yang dirahmati Allah Hadirin yang berbahagia Alhamdulillah pada kesempatan yang penuh barakah ini Kita penjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Syafaat kepada beliau Rasulullah S.A.W Dan barakah nabdrah kepada beliau Ghawusu Hadha Zaman R.A Hadirin yang berbahagia Kami Panitia Waidah Mam Eskit Festival 2024 Yang diselenggarakan Badan Pembina Wanita Wahidiyah Dan Badan Pembina Kanak-kanak Wahidiyah Pusat Dengan bangga Menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya Atas partisipasi Bapak Ibu serta seluruh peserta live streaming Kegiatan ini kami persembahkan Dengan harapan Menjadi momentum untuk menguatkan peran para wanita dan keanak-kanak Dalam mengemban potensi diri Menumbuhkan kecintaan Pada nilai nilai wahidah Serta mempersiapkan generasi penulus unggul Dan berjiwa pejuang Kegiatan ini Tidak hanya sebatas mengadakan perlombaan Tetapi juga bertujuan Untuk meningkatkan kecerdasan intelektual Spiritual Emosional Dan kecerdasan majemuk peserta Menumbuhkan himbah atau semangat kesadaran Akan pentingnya berlari kepada Allah SWT Dan Rasulnya Sebagaimana tercermin dalam ajaran Menambah wawasan dan pemahaman Seputar acara-acara wahidiyah Menguatkan peran wanita dan kanak-kanak Dalam melestarikan semangat perjuangan wahidiyah Membangun kebersamaan Dan sinergi antara komunitas wahidiyah Dan masyarakat umum Menyiarkan solat wahidiyah Kepada khalayak yang lebih luas Acara ini melibatkan seluruh pengamal Solat wahidiyah dari berbagai daerah Khususnya Para wanita dan kanak-kanak Melalui kegiatan lomba-lomba Yang gede kemas untuk menumbuhkan Bakat, minat Dan wawasan mereka Semoga wahidiyah mam eskit Festival 2024 ini Dapat menjadi sebuah wadah Pembelajaran kebersamaan Dan keakrapan diantara Sesama pengamal wahidiyah Serta masyarakat luas Terima kasih yang terus kami sampaikan Kepada semua pihak yang telah mendukung Dan berpartisipasi dalam acara ini Kepada para dewan juri Tim pelaksana Dan seluruh panitia Semoga amal baik Bapak Ibu Diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda Hadirin yang berbahagia Perlu kami sampaikan Berbeberapa jenis lomba Dan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan Wahidiyah Mam Eskit Festival 2024 Jenis yang dilombakan ada tujuh lomba Yaitu MC Kori Kori Sari Tilawah Mukaddimah Sholawat Wahidiyah Tahlil Puisi Dan kuliah Wahidiyah Yang masing-masing mempunyai tujuan dan indikator penilaian yang jelas Lomba MC Bertujuan mengasah keterampilan peserta dalam memandu acara dengan baik Dimana penilaian akan dilakukan berdasarkan artikulasi Vokal Intonasi dan ekspresi Lomba Kori Bertujuan untuk melatih kemampuan membaca Al-Quran secara baik dan benar Dengan fokus pada tajwid, adab, dan kualitas suara Lomba Lomba Shari Tilawah Mendorong peserta untuk menyampaikan makna Al-Quran dengan penghayatan yang dalam Dengan penilaian pada artikulasi Vokal Intonasi dan ekspresi Lomba Mukaddimah Sholawat Wahidiyah Menguji kemampuan peserta dalam memulai pembicaraan dengan baik Mengikuti tuntunan pembicaraan dengan baik Mengikuti tuntunan yang ada Dan menilai kesopanan saat berbicara Lomba Tahlil Bertujuan melatih pelaksanaan yang baik Dengan penilaian pada kelancaran bacaan Tajwid Dan kesopanan Lomba Puisi Memberi kesempatan pada peserta Untuk menunjukkan kemampuan berbicara dengan ekspresi yang memukau Dimana Penilaian melebihi artikulasi Vokal Dan gaya Lomba Kuliah Wahidiyah Merupakan platform dari peserta untuk menyampaikan pemikiran Untuk percaya diri tanpa teks Dengan penilaian pada kesesuaian tema dan isi Serta gaya penyampaiannya Kami berharap Setiap peserta dapat memberikan yang terbaik Dan menikmati setiap momen dalam lomba ini Semoga acara ini bukan hanya menjadi ajang pekompetensi Tetapi juga sebagai sarana untuk belajar dan bertumbuh bersama Terkait peserta Alhamdulillah Lomba diikuti oleh banyak peserta Yaitu 308 Peserta baik ibu-ibu maupun kanak-kanak Dari utusan 25 DPC Utusan 2 pesantren dan ada yang mandiri Dari total peserta yang ada Utusan terbanyak adalah Dari DPC jombang sebanyak 51 peserta Hadirin hadirat yang berbahagia Demikian yang dapat kami sampaikan Sekali lagi kami memohon doa Dan dukungan dari semua pihak Agar acara ini dapat berjalan dengan lancar Membawa manfaat yang luas Dan menjadi inspirasi bagi kita semua Dalam mengembangkan diri Menguatkan spiritualitas Serta merahiridha Allah SWT Dalam setiap langkah kita Dari kami Segala hilaf Mohon maaf Apabila kurang berkenan di hati Para hadirin berserta life yang berbahagia Segala hilaf Mohon maaf Bila hitaufiq wal hidayah Wa minar rasuli Sallallahu alaihi wasallam As syafa'ah Wa tarbiya Wa min khawsi Hadha az zaman Radhiallahu ad'an Nadrah wal barakah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi Wa'alaikum warahmatullahi Diucapkan terima kasih Kepada Ibu Asmi Nasihah Magister Syariah Teriring doa Jazakumullahu khairati Wasa'adati dunya Wal akhirah Amin Hadirin hadirot Para pemirsa Dan peserta live streaming Yang kami muliakan Sampailah pada acara keempat Pengumuman nominasi tiga terbaik Dalam Wahidiyah Mom and Kids Festival Tahun 2024 Yang akan disampaikan oleh Ibu Nikmatul Khairah Sarjana Pendidikan Islam Dan Ibu Anahilmi Mahirah Sarjana Pendidikan Kepada keduanya Disilahkan Assalamualaikum Wa'alaikunna Warahmatullahi Wa'arakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Salatu wassalam Alaika wal'ali Ayah khairul anam Rabbum karim Wa antaduhul kin azim Faswa'lana Faswa'lana Indal karim Kepada yang terhormat Beliau ketua umum Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Beliau Al-Mukarrom Romo Kiai Haji Ahmad Masruh Isan Mahin Magister Hukum Yang kami muliakan Kepada beliau Romo Kiai Haji Dokteranda Samsul Huda Ketua Majelis Tahkim Pusat Penyiar Salawat Wahidiyah Jombang Yang kami taati Dan kepada beliau Ibunda Dokteranda Hajah Nyaitati' Farihah Binti Mu'allif Salawat Wahidiyah Ketua bidang pembina wanita Dan kanak-kanak Wahidiyah Pusat Yang kami hormati Dan yang kami taati Kepada seluruh panitia Penyelenggara Wahidiyah Mom and Kid Festival Tahun 2024 Yang kami taati Dan tak lupa Kepada seluruh peserta Finalis Wahidiyah Mom and Kid Festival Tahun 2024 Yang kami banggakan Baiklah Kayaknya kita menyapa Pemirsa dulu nih Kak Siap Selamat malam Semuanya Bagaimana kabarnya Malam hari ini Alhamdulillah Luar biasa Allahu Akbar Baiklah Pemerintah semua Langsung Dari Aula kantor Dewan Pimpinan Pusat Penyiar Solawat Wahidiyah Jombang Live streaming Di channel youtube Wahidiyah Pusat Selamat datang Di pengumuman Tiga besar finalis terbaik Dalam acara Wahidiyah Mom and Kid Festival 2024 2024 Bersama saya Kak Anna Hilmi Mahiro Dan rekan saya Nikmatul Khairah Pada malam hari ini Kami akan memandu Membacakan Pengumuman Tiga finalis terbaik Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival 2024 Sebelum acara ini Kita mulai Marilah Kita buka dengan Bacaan umul kitab Sambil menghayati Arti dan maknanya Mari Al-Fatiha Terima kasih Baik Kak Langsung saja ya Kita Membacakan Pengumuman Finalis terbaik Nah Tapi Sebelumnya nih Kak Saya kok merasa ya Ini Pemirsa yang Menyaksikan Jantungnya Kayak Dek Dek Ser Gitu Masa sih Iya loh Soalnya ini pengalaman Saya sendiri Kak Oh pernah ya Kak Iya dong Mengikuti acara-acara Pelombaan semacam ini Ya maksudnya itu Setiap kali Menyaksikan pengumuman Wahidia Mom and Kid Festival Itu Hawanya kayak terasa terharu Merinding gitu loh Wow Coba kita tanya dulu kepada para pemirsa yang ada di rumah Gimana teman-teman Apakah teman-teman semua sekarang lagi Dek-dekan Pasti dong Iya Oke Apa langsung saja ini Kak Kita sampaikan pengumumannya Bentar dulu dong Kak Bentar dulu Oke Gimana Gimana Kak Meskipun acara Wahidia Mom and Kid Festival ini Sudah terselenggara beberapa kali Tapi tentunya ada beberapa orang atau kanak-kanak yang belum mengerti apa sih Wahidia Mom and Kid Festival itu Coba deh Kak Jelasin Mau tahu aja apa mau tahu banget nih Gimana ya Pengen tahu pakai banget deh Oke Kalau gitu Yuk kita sama-sama Yuk kita sama-sama Ketahui semuanya bahwa Wahidia Mom and Kid Festival Adalah salah satu program dari badan pembina wanita dan kanak-kanak Wahidia Yang bertujuan untuk Menggali potensi Para wanita dan kanak-kanak Wahidia Untuk menyiapkan generasi penerus perjuangan Di masa yang akan datang Nah itu Kak salah satu dari tujuan diadakannya Wahidia Mom and Kid Festival tahun 2024 kali ini Jadi pesertanya itu dari ibu-ibu dan kanak-kanak begitu Betul sekali Jadi peserta Wahidia Mom and Kid Festival ini adalah dari para wanita dan kanak-kanak Wahidia di seluruh daerah yang ada di Indonesia ini Nah saya dengar-dengar nih Kak dari Panitia Peserta yang masuk di acara Wahidia Mom and Kid Festival tahun 2024 ini Ada 308 orang loh Kak Wow keren Yang terdiri dari 5 wilayah atau 5 provinsi di Indonesia ini Dan juga dari beberapa cabang yang ada di Indonesia Tadi saya mendengarkan dari sambutan ibu Panitia Ada dari Jawa Timur Tepuk tangan untuk Jawa Timur Ada dari Jawa Tengah Ada dari Banten Ada juga dari luar Jawa tentunya Pengen tahu gak ya dari luar Jawa Wah jauh-jauh ya Cang dari luar Jawa dari mana itu Kak? Dari Kepulauan Ria Selamat malam Ria Selamat malam Ria Selamat malam teman-teman yang ada di Kepulauan Ria Nah ada lagi satu yang dari luar Jawa Kak Mana itu? Dari Lampung Halo teman-teman yang ada di Lampung Selamat malam Selamat malam Oh iya Kak Itu yang dilombakan apa saja sih? Oh jadi yang dilombakan dalam acara Wahidiyah Mom and Kid Festival kali ini adalah Yang pertama ada Master of Ceremony Ada Kiro'ah Sari Tilawah Muqaddimah Solawat Wahidiyah Tahlil Puisi Dan juga satu lagi Kuliah Wahidiyah Wow keren Seru pastinya Iya Dan yang puisi itu juga ada yang untuk ibu-ibu loh Kak Apa Kak? Iya dong Puisi dari ibu-ibu Iya Yang bener aja Berani ya ibu-ibu untuk puisi ya Iya Jadi intinya tuh Kak Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival itu adalah lomba petugas acara Wahidiyah Nah untuk menggali bakat dari ibu-ibu dan kanak-kanak Wahidiyah Yang ada di daerah Iya Begitu ya Kak Luar biasa semuanya potensinya dan skillnya para wanita dan kanak-kanak Wahidiyah di seluruh daerah Dan kami atas nama Panitia saya mewakili Panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas partisipasi Panjenengan semua yang ada di daerah Untuk mensukseskan Untuk mensukseskan acara Wahidiyah Mom and Kid Festival tahun 2024 kali ini Baik Kak Apa langsung aja Kita mulai pengumumannya Kayaknya teman-teman yang di rumah ini kayaknya sudah gak sabar Menanti Apakah nama saya ini nanti akan disebut Nah kira-kira gimana teman-teman yang ada di rumah Siap Siap dong Siap dibacakan Siap dong Iya Oke Langsung aja Kak kita bacakan biar tidak terlalu lama Iya Yang pertama adalah Untuk Lomba Master of Ceremony kategori ibu-ibu Nominasinya adalah Ibu Master of Ceremony Nominasinya adalah Zafira Afika Inayatul Khairah Adinda Nabila Nur Fadiha Adelia Nias Ramadhani Dari DKI Jakarta Beri tepuk tangan yang beriah untuk para finalis Wahidia Mom and Kid Festival tahun 2024 Dan itulah tadi Tiga finalis terbaik Untuk jenis lomba Master of Ceremony Baiklah Selanjutnya adalah Untuk Lomba Kiroah Kategori Ibu-Ibu Nominasinya adalah Ibu Mustafiroh Dari Penyar Salawat Wahidia Jombang Kabupaten Pacitan Ibu Ernawati Dari Kabupaten Wonogiri Selanjutnya Ada Ibu Ani Mufaiza Dari Penyar Salawat Wahidia Jombang Kabupaten Jombang Dan untuk kategori kanak-kanak dengan jenis Lomba Kiroah Nominasinya adalah Muhammad Niftahul Huda Mubarak Pesantren At-Tahrib Kurut Jauhara Al-Munhamir Kabupaten Jombang Ahmad Husdi Mubarak Ar-Rashid Dari PSW Jombang Kabupaten Srager Beri tepuk tangan yang meriah untuk para finalis Yang berhasil maju Ke babak final Wahidia Mam and Kid Festival Tahun 2024 Selamat para finalis yang berhasil maju Menuju Grand Final Wahidia Mam and Kid Festival Tahun 2024 kali ini Langsung saja saya akan mengumumkan Untuk jenis Lomba Sari Tilawah Kategori Ibu-Ibu Nominasinya adalah Ada Ibu Sufuni Mubinatus Solikah Kabupaten Jombang Ibu Ida Rahmatun Nisa Kabupaten Malang Dan ada Ibu Dewi Aisyah Kabupaten Malang Dan untuk kategori kanak-kanak dengan jenis Lomba Sari Tilawah Nominasinya adalah Hansa Hanindia Kabupaten Tulungagung Saudari Hansa Pajitan Selanjutnya ada Saudari Zidni Keisha Al-Husna Kepulauan Riau Tepuk tangan untuk para finalis Selamat untuk para finalis Yang berhasil maju Menuju babak final Grand Final Wahidia Mam and Kid Festival Tahun 2024 kali ini Eh Kak Kayaknya itu tadi ada yang dari luar Jawa ya Dari Kuansing ya Benar sekali Itu tadi dari Kepulauan Riau loh Kak Iya jauh-jauh Tapi semangatnya luar biasa ya Luar biasa Meskipun jauh di mata Namun semangatnya Luar biasa Iya Dan meskipun jauh dari pusat loh Kak Itu semangatnya luar biasa Semoga ya Kak Suatu hari Kita bisa bertemu Dengan ibu-ibu Dan kanak-kanak Penyaruh sholawat wahidia Yang ada di Kuansing Allahumma amin Kita berdoa semuanya Mudah-mudahan beliau Ibunda Dokteranda Haji Tati Farihah Beserta Para pengurus Badan pembina wanita Dan juga kanak-kanak wahidia Diberikan kesehatan Diberikan luang waktunya Untuk bisa mengadakan Pembinaan Dan pembekalan kepada teman-teman kita Yang ada di pulau luar Jawa Khususnya yang paling semangat Beberapa tahun terakhir ini Yaitu Kepulauan Riau Lampung Dan juga Kalimantan Mohon doanya para teman-teman semuanya Nah Kak Kayaknya ini Pemirsa juga Sudah enggak sabar ini Ingin-pingin terus Pingin terus Dibacakan Pengumuman Yang masuk Namanya disebutkan gitu ya Kak Langsung saja ya Kak Gimana Langsung Iya dong Apa kita break dulu Kak Gimana kalau break dulu aja teman-teman Kayaknya pemirsaannya enggak mau deh Oh enggak mau Soalnya pemirsaannya sudah Kayaknya sudah menyiapkan cemilan Atau minuman-minuman gitu Untuk meredakan Apa ini Deg-deg-sernya itu loh Bagi yang ada Boleh dinikmati Sambil melihat kami Pengumuman Grand Final Wahidia Mom and Kid Festival Gimana Kak Langsung saja Kita teruskan pengumumannya Apa break dulu Nah pasti minta lanjut Oke Kak Langsung saja Kak Berlama-lama lagi Selanjutnya adalah Untuk lomba Buka timah Solawat Wahidiyah Kategori Ibu-Ibu Nominasinya adalah Ada Ibu Umu Lailatu Sofya Kabupaten Jombang Ibu Lulu Atul Jannah Kabupaten Jombang Dan untuk kategori Kanak-kanak Dengan jenis lomba Mupadimah Selamat Mupadimah Nominasinya adalah Nominasinya adalah Ananda Anggin Citra Kirani Jombang Ananda Ahmad Ihsan Arrayan Sidoarjo Pak Izzatun Nisa Kabupaten Gresik Selamat untuk para finalis Yang berhasil maju Pada Grand Final Wahidiyah Mom & Kid Festival Tahun 2024 Kita kasih Applaus Yang meriah Untuk para finalis Alhamdulillahi Rabbil Alamin Kak Saya tadi sempat terkejut loh Setelah tahu Apa ini Yang masuk finalis Ternyata itu Saya kenal loh Yang masuk finalis itu Siapa kak Yang mana Banyak sekali ini Tadi yang disebutkan Ya adalah Ibu-ibu Yang saya kenal Itu padahal loh kak Yang saya tahu itu Beliunya ini Kalem-kalem aja Diam Ternyata Beliau ini masuk loh Di nominasi terbaik Alhamdulillah Berarti potensi Para ibu-ibu Pengamal Selamat Wahidiyah Di daerah ini Sangat luar biasa Ternyata Ibu-ibu itu Mempunyai bakat Yang terpendam Jadi di acara Wahidiyah Mom & Kid Festival Ini Merupakan ajang Untuk Mengaplikasikan Bakatnya Betul sekali Mudah-mudahan Badan pembina wanita Dan kanak-kanak Wahidiyah pusat Senantiasa Tetap Semangat Untuk Menyelegarakan Acara Wahidiyah Mom & Kid Festival Di tahun 2025 Begitu ya kak ya Iya dong Amin Amin Mudah-mudahan ya teman-teman Ditunggu Tahun demi tahun Berikutnya Baiklah Kami lanjutkan Untuk Membacakan Pengumuman Lomba Tahlil Kategori Ibu-ibu Nominasinya Adalah Ada Ibu Ulfi Nailil Munah Kabupaten Ngawi Ibu Guruk Tul Ayunina Kabupaten Malang Ibu Anies Muasyarroh Dari Penyiar Salawat Wahidiyah Jombang Kabupaten Wonogiri Dan untuk Kategori Kanak-kanak Dengan jenis Lomba Tahlil Nominasinya Adalah Ananda Ahzadul Fuad Bayhaki Mesantren At-Tahdib Jomba Saudara Nadratul Amajidah Kediri Dan Saudari Hurun Jauhara Al-Munhamir Kabupaten Jombang Selamat Kepada Para Finalis Wahidiyah Mom & Kids Festival 2024 Beri tepuk tangan Yang meriah Untuk Para Finalis Kak Sebelum Kita lanjut Aku mau Tanya dulu Kakak Pernah gak Ikut Lomba-lomba Semacam Kayak Wahidiyah Mom & Kids Festival Kayak Gini Pernah Gak Jangan-jangan Kita hanya mengumumkan Tapi Kakak Gak pernah ikut Pernah gak ikutan Wah Gimana ya Meskipun Gini-gini ya Dulu Waktu Masih Zaman Unyu-unyu Gitu ya Pernah loh Ikut lomba MC Mukodima Puisi Dan menang loh Oh iya Tingkat apa tuh Ya meskipun Menangnya Tingkat Kelurahan Tingkat Kecamatan Karena Zaman dulu tuh Belum ada loh Kak Lomba Petugas Acara Wahidiyah Tingkat Nasional Jadi Kalau Sekarang Ada Acara Lomba Petugas Acara Wahidiyah Tingkat Nasional Itu Merupakan Kemajuan Yang Luar Biasa Untuk Badan Pembina Wanita Dan Kanak-kanak Wahidiyah Pusat Keren Untuk itu Para pemirsa Yang ada di rumah Mari Gayung Dari Penyiar Salawat Wahidiyah Pusat Ini kita Sambut Dengan Cara apa Dengan Cara Mensukseskan Acara-acara Yang diselenggarakan Oleh penyiar Salawat Wahidiyah Pusat Terutama Nah Acara Semacam Ini Wahidiyah Mom and Kid Festival Kali Ini Meskipun Ini Di Dilaksanakan Di pusat Namun Semangat Para teman-teman Yang ada Di rumah Para Semangat Teman-teman Yang ada Di daerah Luar biasa Mudah-mudahan Tiap Tahun Tahun Demi Tahun Peserta Wahidiyah Mom and Kid Festival Senantiasa Meningkat Baik Di bidang Kualitasnya Maupun Kuantitasnya Amin Amin Ya Robbal Tapi Terbukti Kak Dari Selalu Meningkat Informasi Dari Panitia Tahun Kemarin Itu Pesertanya Sekitar 150 Nah Tadi Ibu Panitia Menyebutkan Ada 308 Dari Berbagai Daerah Yang ada Di Indonesia Berarti Ini Menunjukkan Semangat Para teman-teman Yang ada Di rumah Semangat Para pengurus Semangat Para pengamal Selamat Wahidiyah Di daerah Luar Biasa Mari kita Apresiasi Dengan Tepuk tangan Yang Maria Untuk Para teman-teman Yang ada Di daerah Eh kak Kira-kira Bisa gak ya Bisa sampai Internasional Mudah-mudahan Yakin Hakul Yakin Tahun Depan Kita Selenggarakan Wahidiyah Map and Kids Festival Go Internasional Setuju Pemirsa Amin Iya loh kak Soalnya Pengamal Solawat Wahidiyah Sudah Masuk Di Malaysia Brunei Darussalam Di Mekah Juga Amerika Ada di Amerika Saya Kenal Punya ya Teman di Amerika Mudah-mudahan Mudah-mudahan Tahun Depan Go Internasional Amin Amin Siap-siap Panitia Untuk Mengadakan Wahidiyah Mekah Mekah Festival Go Internasional Tahun 2025 Amin Kak Kita lanjut lagi ya Kayaknya itu Pemirsa Sudah gak sabar ini Nah selanjutnya Apa ini kak Untuk lomba Puisi ya Puisi Adalah Ibu Ibu Ida Rahmat Tunisa Kabupaten Malang Ada Ibu Izatul Mustafiroh Kabupaten Wonogiri Ibu Marifatul Kamilya Tunisma Kabupaten Jombang Jombang Dan untuk Kategori Kanak-kanak Dengan jenis Lomba Puisi Nominasinya Adalah Cinta Putri Ergiana Kabupaten Madion Ananda Alvi Karimatul Ma'rifah Pasuruan Zekia Azizatul Adia Ponarogo Beri tepuk tangan Yang meriah Untuk para finalis Baiklah Selanjutnya Adalah Untuk jenis Lomba Guliah Wahidiyah Kategori Ibu Ibu Nominasinya Adalah Ibu Layli Nasiroh Kabupaten Jombang Ibu Izatul Mustafiroh Kabupaten Wonogiri Selanjutnya Ibu Nailul Fauzia Kabupaten Jombang Dan untuk Kategori Kanak-kanak Dengan Jenis Lomba Kuliah Wahidiyah Nominasinya Adalah Aileen Dalisa Mumtazah Kabupaten Malang Bilar Roshad Al-Ghifari Kabupaten Bojonegoro Fahmida Hafizatul Husnaya Kabupaten Bojonegoro Selamat Selamat Untuk para Finalis Yang berhasil Maju Ke Grand Final Wahidiyah Mom and Kid Festival Tahun 2024 Wow Keren semua Para Finalis Finalis Wahidiyah Mom and Kid Festival Tahun 2024 Kali ini Ini Ada Lomba Kuliah Wahidiyah Untuk Kanak-kanak Juga Ternyata Ya Kak Iya Saya Sempat Terharu Melihat Kanak-kanak Wahidiyah Yang mengikuti Lomba Kuliah Wahidiyah Mereka Mempunyai Rasa Percaya Diri Yang Tinggi Dan Tentunya Mempunyai Ilmu Sehingga Mampu Untuk Menyampaikan Kuliah Wahidiyah Semoga Ya Kak Para Kanak-kanak Yang Masuk Di Finalis Terbaik Ini Telah Menjadi Da'i Da'iyah Di Wahidiyah Amin 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 Inilah Salah satu Dari Tujuan Di Selegarakannya Wahidiyah Mom and Kid Festival Yaitu Bertujuan Untuk Menggali Potensi Para Wanita Dan Kanak-kanak Wahidiyah Di Daerah Umumnya Dan Juga Tidak Hanya Badan Wanita Dan Kanak-kanak Saja Boleh Juga Para Pengamal Wahidiyah Untuk Mengikuti Lomba-lomba Yang diselenggarakan Oleh pusat Terutama Wahidiyah Mom and Kid Festival Tahun ini Dan mudah-mudahan Ajang Seperti ini Juga bisa Diselenggarakan Di Daerahnya Masing-masing Misalkan Di wilayahnya Atau Di cabangnya Ingin Menyelenggarakan Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival Tingkat cabang Atau tingkat Wilayah Boleh 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 banget Malah ya Kak Iya Malah Dianjurkan Itu Iya Nah Setelah nanti Disaring Setelah kita Nanti jaring Di tingkat Wilayah Di tingkat cabangnya Nanti Momentum Akhir Tahun Insyaallah Badan wanita Wahidiyah Dan juga Badan pembina Kanak-kanak Wahidiyah Selalu Menyelenggarakan Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival Di setiap Tahun Nah Teman-teman Yang sudah terjaring Di daerahnya Masing-masing Di cabangnya Di wilayahnya Bisa nanti Untuk Didelegasikan Di acara Wahidiyah Mom and Kid Festival Tingkat pusat Jadi harapan kami Para teman-teman Yang ada Para pengurus Terutama Yang ada di daerah Dan juga di wilayah Yang ada di cabang Dan juga di wilayah Mari Kita bersama-sama Bisa menyelenggarakan Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival Semacam ini Di daerahnya Masing-masing Dan kita Mengapresiasi ya Untuk para Pembina Yang sudah Berusaha Untuk Melatih Kanak-kanaknya Ibu-ibu Mempersiapkan diri Untuk mengikuti Wahidiyah Mom and Kid Festival ini Betul sekali Kak Jadi Tadi saya dengarkan Kanak-kanak pun Mampu Mampu Untuk menyampaikan Kuliah Wahidiyah Padahal kuliah Wahidiyah Yang diselenggarakan ini Tidak membaca Tekst Loh Kak Anak-kanak itu Hafal Bahkan Bisa menghayati Apa yang ada Isi tema Retorikanya Luar biasa Kanak-kanak Wahidiyah Alhamdulillah Dan mudah-mudahan Kak Teman-teman yang ada Di rumah Teman-teman cabang Yang ada di cabang Teman-teman yang ada Di wilayah Lebih semangat Dan lebih Antusias lagi Untuk mengikuti Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival Di tahun yang Akan datang Mudah-mudahan Senantiasa Selalu meningkat Meningkat Dan terus meningkat Karena Wahidiyah Mom and Kid Festival ini Salah satu Program Yang bertujuan Untuk mencetak Generasi penerus Perjuangan Wahidiyah Di masa Yang akan datang Jadi Kak Saya mengucapkan Selamat Kepada para Pemenang Panjenengan Ibu-ibu Dan kanak-kanak Adalah yang terbaik Dari yang baik Dan untuk Peserta Yang belum masuk Di finalis terbaik Jangan putus asa Karena Sebenarnya Bahyai Tersenyum bangga Melihat Panjenengan Melihat kanak-kanak Yang mesukseskan Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival ini Jadi Meskipun Panjenengan Tidak masuk Di Tiga finalis Terbaik Namun Panjenengan Adalah yang terbaik Di daerah Panjenengan Semua Dan Sebenarnya Panjenengan Ibu-ibu Dan kanak-kanak Sudah membuat Bahyai Tersenyum bangga Karena Terus Serta Mersukseskan Acara Wahidiyah Mom and Kid Festival Yang merupakan Bimbingan Dari Bahyai Mu'alim Solawat Wahidiyah Jadi Semuanya Tidak sia-sia Dan pasti Membawa Barokah Yang luar biasa Amin Amin Ya Rabat Alamin Jadi Ini Kak Saya juga akan Mengumumkan Kepada Para Finalis Yang masuk Di Grand Final Saya digaskan Kembali lagi Para Finalis Yang masuk Di Grand Final Untuk Mempersiapkan Diri Untuk Lebih Semangat Berlatih Mempersiapkan Diri Mengikuti Acara Grand Final Yang akan Dilaksanakan Pada Tanggal 3 November 2024 Bertempat Di Aula Kantor Dewan Pimpinan Pusat Penyar Solawat Wahidiyah Jombang Kabupaten Jombang Acara Acara Dimulai Dari Pagi Sampai Selesai Yaitu Malam Hari Nah Itu Kak Biasanya Acara Wahidiyah Mom & Kids Festival Yang kemarin Itu Pengumuman Pemenang Sekaligus Pemberian Hadiah Dilaksanakan Keesokan Harinya Tapi Untuk Acara Wahidiyah Mom & Kids Festival Kali ini Pembacaan Pemenang Sekaligus Pembacaan Hadiahnya Dilaksanakan Sekaligus Pada Malam Grand Final Itu Jadi Satu hari Langsung Gitu Ya Kak Iya Jadi Diharapkan Seluruh Finalis Yang masuk Di Grand Final Untuk Tetap Standby Di Aula Kantor Dewan Pimpinan Pusat Penyar Solawat Wahidiyah Jombang Sampai Acara Selesai Oke Itu Tadi Pengumuman Dari Kak Ana Untuk Para Finalis Yang Berhasil Maju Ke Grand Final Wahidiyah Mom & Kids Festival Tahun 2024 Jadi Kami Mohon Dengan Hormat Dan Dengan Sangat Panjeningan Semua Bisa Meluangkan Waktunya Untuk Hadir Di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Penyar Solawat Wahidiyah Jombang Ini Dan Untuk Teman-teman Yang Ada Di Daerah Yang Mungkin Jauh Seperti Tadi Yang Ada Di Kuansing Yang Ada Di Banten Apabila Tidak Memungkinkan Untuk Hadir Ke Kantor DPP Ini Panjeningan Bisa Live Melalui Zoom Meeting Yang Nanti Akan Panitia Informasikan Lebih Lanjut Begitu Ya Kak Jadi Mungkin Yang Dari Jauh Dari Kepulauan Riau Apabila Tidak Kantor Dewan Pimpinan Pusat Penyar Salawat Wahid Ini Bisa Ikut Melalui Zoom Meeting Yang Jadwalnya Nanti Akan Disare Oleh Panitia Nah Teman-teman Yang Ada Di Rumah Semuanya Khususnya Para Finalis Dan Juga Semuanya Teman-teman Yang Menyaksikan Live Streaming Pada Malam Hari Ini Kami Juga Mengundang Panjeningan Semua Dalam Program Dari Badan Pembina Wanita Dan Kanak Kanak Wahidiyah Yaitu Badan Pembina Dan Kanak Kanak Wahidiyah Pusat Akan Mengadakan Peringatan Hari Pahlawan Yang Akan Dilaksanakan Di Surabaya Tepatnya Di Aula Asrama Haji Sukolilo Surabaya Nah Acara Acara Ini Dilaksanakan Mulai Pukul 8 Pagi Sampai Selesai Pada Tanggal 9 November 2024 Hari Sabtu Yang Akan Datang Jangan Lupa Teman-teman Yang Ada Di Wilayah Jawa Timur Khususnya Untuk Ikut Mensukseskan Dan Ikut Hadir Di Acara Peringatan Hari Pahlawan Tersebut Siap Teman-teman Siap dong Eh Satu lagi Ada yang Bikin Semangat Untuk Mengikuti Acara Hari Pahlawan Ini Apa Kita Mengikuti Acara Hari Pahlawan Itu Dengan Memakai Baju Adat Jadi Kakak Bisa Memakai Baju Adat Jawa Sumatera Minang Kata Bali Mungkin Adat Bali Adat Bali Boleh Kita Pake Adat Bali Mudah-mudahan Teman-teman Semua Diberikan Kemudahan Diberikan Kelonggaran Waktu Untuk Ikut Serta Dalam Acara Peringatan Hari Pahlawan Yang Diadakan Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembina Wanita Dan Kanak-kanak Wahidiyah Pusat Yang Bertempat Di Sekali Lagi Yang Bertempat Di Asrama Haji Sukolilo Surabaya Pada Tanggal 9 November 2024 Oh iya kak Satu lagi Apa itu Masih ada Ada dong Kita Setiap acara-acara Wahidiyah Pasti Tidak luput Dari Peran Serta Teman-teman Infokong Benar gak Benar gak Mereka keren-keren Hebat Betul Sekali Setiap acara-acara Wahidiyah Pasti Di balik Layarnya Pensuksesnya Yaitu Teman-teman Infokom Terutama Teman-teman Infokom Yang ada di pusat Dan juga Teman-teman Infokom Yang ada di daerah Yang mungkin Di daerahnya Punya Infokom Nah Ini bisa nih Dimanfaatkan Teman-teman Infokom Ini Untuk Mensukseskan Acara-acara Wahidiyah Nah Jangan lupa juga Teman-teman Selain itu Selain itu Apa kak Jangan lupa Untuk Subscribe Channel Wahidiyah Pusat Jangan lupa Sudah 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 Suaminya Nanti Akan saya Ajak Untuk Subscribe Siap Siap Jangan lupa Teman-teman Subscribe Like Dan Komen Channel Wahidiyah Pusat Mungkin Cukup sekian Yang dapat Kami sampaikan Saya Nikmatul Khairah Dan teman saya Ana Hilmi Mahirah Mengucapkan Terima kasih Yang sebesar-besarnya Atas Partisipasi Panjenengan Semua Untuk Mengikuti Acara Wahidiyah Mom and Kids Festival Tahun 2024 Mudah-mudahan Kita berjumpa lagi Di Wahidiyah Mom and Kids Festival Tahun 2025 Dan mudah-mudahan Go Internasional Amin 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 Berlanjut Berlanjut pada Acara Kelima Penutup Mengakhiri Acara ini Marilah Kita mengadakan Tashafu' dan Istiqasa Kepangkuan beliau Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Al-Fatiha Ya Syafi'al Al-Khalq Assalatu Assalam Alaika Nurul Al-Khalq Hadiyal Anam Wa Aslahu Wa Ruhahu Adrikni Faqudzolam Tu'abadaw Warabbini Wa Laisali Ya Sayyidi Siwaka Fa'intarudda Kuntu Syakhsan Halika Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Sayyidi Ya Rasul Allah Ya Ayyuhal Ghautu Salam Allah Alaika Rabbini Bi Iznillah Wa Angzur Ilayya Sayyidi Bin Adhra Musilatil Hilhadratil Aliyah Al-Fatiha Hadirin Hadirat Para peserta dan pemirsa live streaming yang kami muliakan Dengan selesainya acara ini Marilah kita ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Kami sebagai penata acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan Wa billahi taufiq wal hidayah Wa minal rasul sallallahu alaihi wasallam as syafa'ah wat tarbiyyah wa minal ghaut radiyallahu an an nadruh wal barakah Wassalamualaikum wa alaikunna warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh